super aqua tan hyaluronic acid ultra hyaluron foaming cleanser dari misha ini adalah sabun cuci muka guys yang katanya gak bikin kering setelah sabun cuci mukaan ini bentukannya seperti ini kita langsung aja review mulai dari tekstur dan formulanya ini teksturnya seperti ini seperti lotion kayak gini warnanya putih setelah dikasih air itu akan kelihatan ada busanya seperti ini busanya gak terlalu banyak jadi aku suka banget sama yang kayak gak terlalu banyak busa, ini langsung aja aku apply ke kulit aku dipijat-pijat selama 1 menit menurut aku ini pas diaplikasiin tuh smooth banget ya, memang formulanya dia sabun cuci mukanya smooth, halus banget dan ada wanginya sedikit tapi tidak banyak wanginya ya jadi aman untuk kamu yang gak suka fragrance ini menurut aku setelah di apply kayak gini ya atau dipijat-pijat kayak gini tuh aku ngerasa sih dia bersih banget gitu ini setelah aku cuci muka kamu bisa lihat sendiri ya kulit aku tuh kelihatan lebih segar pastinya dan bersih banget sih yang aku rasain ini bersih banget terus juga halus sekali gitu jadinya aku sejauh ini ngerasa sabun cuci mukanya enak banget setelah di apply tuh beneran kayak bersih gitu guys halo everyone here's me again Anies and welcome back to my channel oh my god ada lipstick ya anyways guys aku excited nih hari ini karena aku pengen review sabun cuci muka yang saat ini aku senang banget pake dan aku happy banget saat pake ini karena dia gak membuat kulit aku kerasa kering setelah cuci muka dan setelah cuci muka tuh gak kayak kerasa ketat gitu itu kayak ketar gitu gak sama sekali anyways sorry for ininya yang kurang apa ya kurang stabil ya pencahayaannya sorry oke semoga bisa ya dilihat bisa gak sih oke anyways ini mereknya Misha jadi Misha ini adalah brand Korea or skincare Korea jadi ini namanya super aqua tan hyaluronic acid ultra hyaluron foaming cleanser gitu dia tuh claimnya katanya moisturizing foaming cleanser it deeply cleanse skin leaving your skin feeling smooth and moisturize mild and soothing formula skin friendly ingredients help soothe and protect skin ini udah di dermatologically tested isinya banyak banget 200 mili ini aku beli lagi discount memang ini harganya sekitar 129 ribu harga aslinya sekitar 260 something nanti kalo misalkan kamu mau nanti aku cariin linknya di shopee jadi bisa kamu check out aja ya kalo tertarik juga mau pake ini ini tuh enaknya yang membuat aku suka pake ini adalah dia itu setelah digunakan tuh yang aku bilang gak kerasa kering ketarik nah itu permasalahan aku saat ini atau mungkin kamu juga lagi ngerasain ini ya jadi ketika kita cuci muka tuh malah kulit tuh jadi kerasa kering ketarik gitu kayak ketat banget kayak digerakin tuh kayak susah gitu itu menandakan juga bahwa kulit kamu lagi dehidrasi gitu perlu yang namanya kelembapan di kulit dan ini memang ingredientsnya ada ingredients yang bantu untuk melembapkan kulit seperti ada 10 hyaluronic acid di dalamnya jadinya ada agent yang bisa bikin kulit kita itu lebih lembab gitu setelah cuci muka gak ketarik gitu anyways untuk untuk daya membersihkannya menurut aku ini bersih sih ini bersih banget yang seperti kamu lihat ini aku habis cuci muka pake si Misha aku gak ngerasa kayak dia apa ya namanya kurang bersih tuh enggak ini bersih banget ya sabun cuci muka ini bersih banget ini aku gunakan setiap 2 kali sehari aja gak usah terlalu sering jadi pagi setelah aku bangun tidur atau mandi gitu ya pake sabun cuci muka terus malam sebelum aku mau tidur aku pasti cuci muka dulu gitu dan menurut aku si Misha ini punya apa ya punya formula yang kalau di apply di tangan gitu smooth banget kalau kita bikin foamnya smooth terus wanginya juga gak ada yang strong sama sekali dia wanginya slightly aja kayak samar-samar aja wangi tapi gak terlalu kenceng fragrance jadi kalau misalkan memang kamu sensitif sama wangi-wangian or fragrance ini will be nice gitu karena gak terlalu wangi gitu terus juga busanya walaupun dia claimnya adalah foam cleanser ini gak terlalu yang foamy yang banyak gitu jadi ya standar-standar aja foamnya gitu so so sejauh ini aku sih gak ada masalah ya sama si misya punya cleanser enak banget terus yaudah bikin kulit terasa halus sih kalau abis cuci muka kan udah pasti halus ya halus bersih dan untuk aku yang kulitnya berminyak ini juga gak bikin aku berminyakan banget gitu ya dan kalau misalkan kamu lagi sensitive lagi kayak kering kulitnya ini juga bisa dicoba karena dia memang claimnya itu moisturizing cleanser gitu untuk melembabkan juga jadinya ini yang aku butuhkan saat kulit aku lagi kerasa dehidrasi atau ketat setelah cuci muka itu tandanya kamu harus cari sabun cuci muka yang memang harusnya melembabkan gitu tapi juga harus bersih kan karena memang tugas utama si cleanser ini kan membersihkan kulit kita dari kotoran debu dan lain-lain gitu dan bonusnya dia gak bikin kayak ketat-ketar gitu jadi I love this thing karena ini juga isinya banyak banget kalau sabun cuci muka itu menurut aku penting banget sih guys karena setiap hari gak bisa sih kalau gak pakai sabun cuci muka harus cuci mukaan kan jadi ini isinya banyak 200ml dan oke banget sih untuk kamu cobain menurut aku ingredientsnya juga simple jadi dia punya ingredients klaimnya yaudah dia pakai hyaluronic acid yang mana itu emang bantu untuk kulit kita lebih lembab aja tapi tanpa meninggalkan tugas utama dia untuk membersihkan kulit kita gitu dari kotoran debu dan lain-lain anyways kalau misalkan teman-teman mau beli nanti linknya aku kasih di bawah terus kalau misalkan teman-teman mau beli di storenya aku ini dapetnya di eonmall bsd di socialanya gitu jadi coba cek-cek aja ini yang varian super aqua ya gitu terus apa ya botolnya tuh gede banget dan cantik banget aku sih suka sama botol yang kayak gini kayak besar terus kelihatan tuh kita udah sampai mana ini aku udah sampai sini pakainya aku udah segini banyak pakainya gitu sih guys jadinya aku sejauh ini lagi menikmati cleanser baru aku karena cleanser lama aku sih sebenernya gak ada masalah cuma aku pengen ganti aja karena kulit aku sedang kayak kering kayak kerasa kering ketat-ketarik gitu kalau abis cuci muka jadinya yaudah aku cobain aja deh Misha punya cleanser kali aja cocok dan Alhamdulillah aku cocok sama cleansernya Misha ini anyways aku baru pertama kali cobain produknya Misha pertama kali ini aku cobain cleansernya jadinya ini menjadi apa ya bikin penasaran aku untuk cobain produk-produknya Misha selanjutnya kalau misalkan teman-teman udah pake Misha cleanser ini coba komen di bawah gimana tanggapan kamu komentar kamu setelah kamu pake si cleanser ini suka atau tidak suka aku personally sih suka banget tapi untuk kalau misalkan kedepannya mau purchase lagi gak tau ya karena ini kan gak banyak dimana-mana gitu dijualnya aku cuma bisa dapetin ini di sosial or or maybe kalau misalkan online di e-commerce gitu jadi kayak gak banyak gampang dimana-mana gitu jadinya itu juga pertimbangan aku sih untuk beli lagi cleanser ini atau enggak gitu tapi kalau misalkan dia masih discount I think I will purchase lagi gitu ya kalau misalkan gak discount kayaknya gak sih karena ini lumayan harganya mahal kalau gak discount sekitar 260 something mahal banget guys jadi apalagi kan aku sering cuci muka ya sering disini artiannya aku memang tiap hari cuci muka terus kan kalau misalkan aku makeup siang hari terus aku mau take off makeup kan berarti aku cuci muka siang-siang gitu jadinya yaudah aku butuh yang affordable yang cocok di kantong aku sih gitu guys jadi itu aja kesimpulan aku dari Nisha punya cleanser menurut aku ini oke punya dan apa ya aku akan update lagi mungkin di instagram aku di atanis kencana coba follow disini ya udah sih itu aja thank you so much everyone yang udah nonton video ini sampai abis jangan lupa like video ini kalau kamu suka dan subscribe channel aku see you next time bye